Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Pak Alhamdulillah baik Pak Baik Pak Oke, Bapak cek dulu ya kehadirannya Supriyanti belum masuk ya? Belum Pak, belum masuk Pak Belum Pak, tadi ketemu di jalan Pak Oke Yang lainnya sudah hadir semua, oke bisa kita mulai karena sudah masuk limit Belum kita belajar teman-teman, mari kita berdoa Berdoa dimulai Selesai Oke hari ini kita akan membelajari mengenai aturan sinus Di mana nanti tujuan pembelajarannya dapat menemukan rumus aturan sinus Kemudian menerapkan aturan sinus dan memecahkan permasalahan kontekstual Untuk penilaian sendiri, Bapak akan menilai keaktifan kalian pada saat diskusi, pada saat menanggapi pertanyaan dan pada saat menjawab pertanyaan Kemudian juga nanti akan ada tugas yang Bapak berikan di luar jam pelajaran Untuk manfaat pembelajaran kita, yaitu kita dapat mengungkur tinggi suatu benda Dengan tidak harus memanjatnya Untuk garak suatu tempat pada peta Ingin menanyakan terlebih dahulu materi yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari Mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga sekur-sekur Boleh Silvia Ya, ingat Pak Sin A itu sama dengan depan per miring Berarti di sini depannya A Miringnya C Jadi apa C? B C Panjang B C per panjang A C Oke, balik lulus Oke, benar ya Kita beri tepuk tangan buat teman kita Oke, yang lainnya Bapak tunggu ya Jika ada tanggapan atau pertanyaan Lanjut Di sini ada sebuah peta di daerah tempat kita Yaitu Ada bandara Sudara Ada pasar haji ilayah Pernahkah kalian mengunjungi tempat-tempat tersebut? Ternyata Belum Pak Belum Pak Nah, ini di sekitar kita ya Nah, dari permasalahan ini kita bisa mengarahkannya ke bentuk segitiga Karena kita nanti akan mengukur jarak suatu tempat Oke, di sini ada permasalahan Dinas atau kota beraw akan membuat jalan singkat menuju pasar Dengan diketahui informasi sebagai berikut Bahwasannya jarak dari pasar haji ilayah dan rumah sakit ini ditarik dari seluruh 4,63 dan sudutnya 30 derajat Setelah kita menemukan aturan sinus Nanti kita bisa menyelesaikan masalah seperti ini Makanya kalian harus perhatikan instruksi yang Bapak berikan agar nanti kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual seperti ini Bapak akan membagikan kelompok Martinus dan Sylvie Kelompok kedua Suprianti Eha Bakri Arios Dan kelompok tiga Kalian Bersama kelompok Kalian Menemukan rumus dari sinus Oke, Bapak beri waktu ya Kalian Temukan aturan dari sinus Ya bisa dicek ya LKPD nya Nanti setelah diskusi Bapak minta salah satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya Kalau sudah boleh mempresentasikan hasil LKPD nya Ada yang mau mempresentasikan? Oke, bagus Suprianti boleh ya mempresentasikan jawaban kelompoknya Terima kasih Pak Ya silahkan Supri mempresentasikan jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Suprianti Alim Saya dari kelompok dua Akan mempresentasikan hasil diskusi di kelompok kami Yang pertama Setelah kami memperhatikan segitiga Maka dapat diketahui T adalah merupakan tinggi dari segitiga Dan alasnya adalah C Dan alasnya adalah C Dari segitiga tersebut Kami menemukan nilai sin B dan nilai sin A Sin B itu sama dengan T per A Sehingga T dapatnya A kali sin B Oke, nampaknya anti yang mengikuti Tuan Coba bapak screen jawaban dari anti ya Tadi sudah dikirim via WhatsApp group Oke, ini adalah jawaban kelompok dari anti Berhubung jaringannya tidak bersahabat Jadi dia mengirimkan via WA Oke, kita amati jawabannya Ternyata sudah benar ya Oke, jawaban kelompok anti sudah benar Kemudian jawaban kelompok lain Sudah bapak terima juga di grup WA Jadi jawabannya juga bagus ya Dan sudah bapak nilai ya Jadi jawaban kelompok satu dan dua dan tiga Ini sudah bapak nilai Sudah masuk di kelompok satu Ini kelompok bu anti yang tadi dia presentasi Sama ya, sama-sama bagus Tepuk tangan buat seluruh kelompok Oke, dari hasil pembelajaran hari ini Kira-kira apa yang bisa kita tarik kesimpulan Ada yang bisa menanggapi? Oke, Hadi Ismanto Boleh menyampaikan kesimpulannya Yang pertama Aturan sinus Menyatakan bahwa perbandingan Panjang visi sebuah segitiga Dengan sinus sudut yang menghadapnya Memiliki nilai yang sama, Pak Oke, kita cek ya kesimpulannya ya Kesimpulannya Aturan sinus menyatakan bahwa Perbandingan panjang sisi sebuah segitiga Dengan sinus sudut menghadapnya Memiliki nilai yang sama Pada segitiga BC berlaku A persin A B persin B Dan C persin C Oke, bagus sekali ya Hadi Ismanto Semoga teman-teman yang lain bisa Atau mau mencoba bertanya Kita berikan tangan dulu buat Hadi Ismanto Oke, setelah kita mempelajari Pembelajaran hari ini Bagaimana pendapat kalian? Ada yang mau menanggapi? Elia, boleh? Bagaimana? Menurut saya hari ini Pembelajaran kita menyenangkan, Pak Dari diskusi LKPD itu Saya bisa menemukan Tadi aturan sinus itu, Pak Dan dengan teman-teman Saya bisa mendiskutkan Sama-sama gitu, Pak Bagaimana, Arios? Iya, Pak Seru, Pak Dapat kamu baru Oke, bagus Maria, bagaimana? Bagus, Pak Alhamdulillah Wahyuni, bagaimana? Pembelajaran hari ini? Iya, suaranya belum terdengar Wahyuni Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke, nampaknya gangguan ya Kemudian, Eha Bagaimana? Pembelajaran hari ini? Iya, Bapak Saya sangat senang sekali Saya lihat Saya pilih emoji yang paling akhir, Pak Oke, oke Kemudian, Sylvie gimana? Pembelajaran hari ini? Seru, Pak Kita bisa diskusi kelompok Oke, bagus Jadi, harapannya Untuk pertemuan berikutnya Lebih aktif lagi Terutama Saat menanggapi Hasil diskusi Atau hasil presentasi Dari kelompok yang Maju presentasi Kemudian, setelah ini Nanti kalian ada tugas Nanti dikerjakan di Keluar pembelajaran Atau setelah pembelajaran ini Oke, pertemuan selanjutnya Kita akan mempelajari Aturan sinus Mohon, Pak Tetap jaga protokol kesehatan ya Oke, terima kasih Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum salam Walaikum salam Yewarakatuh Walaikum salam Maramatullahi wabarakatuh selamat menikmati